Dalam 24 jam terakhir pada Kamis 26 September 2000, 24 waktu setempat IDF membombardir Lebanon. Serangan itu menewaskan sedikitnya 92 orang di Lebanon. Sementara ada 153 orang mengalami luka-luka. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa serangan Israel menewaskan 40 orang di kota-kota dan desa-desa di selatan. Sedangkan di dua wilayah timur menewaskan 48 orang dan 4 orang lagi di timur Provinsi Gunung Lebanon, bagian tengah. Sebelumnya dilaporkan bahwa Israel menolak desakan yang dipimpin oleh pendukung utamanya Amerika Serikat. Untuk gencatan senjata selama 21 hari di Lebanon. Sebaliknya pihak Israel terlebih PM Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk terus memerangi Hezbollah sampai mendapat kemenangan. Pengepoman Israel terhadap benteng Hezbollah yang didukung Iran di sekitar Lebanon telah menewaskan ratusan orang pada minggu ini. Sementara kelompok Hezbollah itu telah membalas dengan rentetan roket. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Kats. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia bahkan tidak menanggapi usulan gencatan senjata. Dia juga telah memerintahkan militer untuk melanjutkan pertempuran dengan kekuatan penuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.